assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maku bosku Selamat pagi siang sore malam Kali ini anak humor review wadah air atau biasa disebut waterjuk atau biasa juga disebut milk tea basket kita review waterjuk dari Vicenza dan impor seperti apa perbedaan kualitasnya dan bahan-bahannya yuk markisi Mari kita simak bareng-bareng ya di sudut kanan ada Vicenza waterjuk dengan motif batik dan waterjuk impor polos biasanya juga ada motifnya dengan tempel stiker tapi ya motifnya tutup stiker full biasanya seperti itu tapi kali ini kita ambil contoh yang polos biar kelihatan bahannya untuk Vicenza kita ambil contoh ukuran 9,5 liter dan untuk yang impor kita kasih sampel ukuran yang 10 liter penampakan dari luar dan ukuran nyaris sama secara diameter hampir sama karena memang selisihnya hanya setengah liter hanya terlihat perbedaan di tinggi dan untuk pegangan keran pull up nya Vicenza memiliki keran yang tebal dan modelnya minimalis sedangkan yang impor bahan kerannya lebih mengkilat tebal juga dan nggak kalah keren emaku dari sisi depan Vicenza memiliki motif batik dan sisi belakangnya ada keterangan jika akan imi II tidak sedangkan 1200 lebih ya di dalam nama keterangan cari yang bingkar per-emberita harus bagikan kedua matangnya akan southward dan v2 hari ini juga bisa digunakan untuk panas dan dingin dan ada spesifikasinya ada keterangan spesifikasinya sedangkan yang impor tetap polos para keterangan ada reduce waterjuk impor bagian bawah sama-sama memiliki kaki-kaki sama memiliki kaki-kaki dan untuk beratnya untuk beratnya Vincenza 9,0 liter dan impor 10 liter nyaris sama apakah berat mempengaruhi kualitas bahan mari kita lihat untuk bahan stainless luar lebih bahannya sama-sama stainless, cuma Vincenza memiliki serat yang impor polos, halus kalau diketok itu bahannya lebih padat yang Vincenza dan lebih keras bahan stainlessnya lebih keras ada kemungkinan berarti lebih tebal bahan Vincenza untuk bagian luarnya dan untuk tutupnya tutupnya sama memiliki jinjing buat diangkat dan perbedaan tutupnya untuk impor bisa langsung dibuka seperti ini dan untuk Vincenza ada tutupnya kecil ini tutup untuk kapnya takaran ada takarannya kap dan tutup sebesarnya bisa kita buka tuh dia punya double keamanan filter untuk ketahanan panas dan dinginnya berbahan plastik impor langsung ya stainless stainless nah untuk bagian dalam impor lebih mengkilat ya yang berbahan stainless dan untuk Vincenza berbahan aluminium doff terkesan doff karena berbahan aluminium dan bahannya lebih tebal ya dari yang impor dan untuk ketahanan panasnya emakku bisa membedakan lah mana panci yang berbahan aluminium atau yang berbahan stainless yang lebih awet menjaga suhu panas dan dingin oke jadi seperti ini emakku untuk penjelasan review perbedaan perbandingan Vincenza waterjuk dan waterjuk impor untuk harga jelas lebih murah yang ini ya yang impor ketimbang Vincenza Vincenza produk ini produk yang sangat terkenal bestseller dan ini untuk kalangan menengah seperti itu ya makku penampakannya untuk kriteria suka silakan ibu nilai sendiri-sendiri terima kasih telah menyaksikan review dari produk-produk Dapure Mai jangan lupa subscribe like share and comment serta kritik saran untuk perkembangan video-video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh